Kode teknis OBD2 deskripsi teknis, komunikasi hilang dengan modul lateral acceleration sensor, LAS, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan, kode ini berarti bahwa modul sensor akselerasi lateral, LAS, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi, sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN BAS, tanpa BAS CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, modul LAS bertanggung jawab untuk menjaga agar ban dan kendaraan tidak kehilangan kendali pada gilirannya di trotoar basah atau selama berkendara yang agresif, langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, gejala, gejala kode mesin U0124 dapat meliputi, lampu indikator kerusakan, mil pada, lampu indikator ABS menyala, lampu indikator TRAC menyala, tergantung pabrikan, ESP, ESC lampu indikator menyala, tergantung produsen, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka power atau ground ke modul LAS paling umum, buka di sirkuit CAN BAS plus, buka di sirkuit BAS CAN, pendek untuk daya di sirkuit BAS CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit BAS CAN, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0124, cobalah mengakses modul LAS, jika Anda dapat mengakses kode dari modul LAS, maka kode U0124 adalah kode terputus-putus atau kode memori, jika tidak dapat mengakses kode untuk modul LAS, maka kode U0124 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah kehilangan daya atau tanah, periksa semua skering yang menghidupkan modul LAS pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul LAS, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0124 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul LAS, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi bus kenc pada kendaraan khusus Anda, yang terpenting adalah konektor modul LAS, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul kontrol LAS, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik, jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan kembali konektor ke modul LAS, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul LAS, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan utama dan dasar masuk ke modul LAS, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul LAS masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai, yang masuk ke konektor modul LAS dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit KENC+, atau HSCAN+, dan KENC, atau HSCAN, sirkuit, dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke KENC+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit KENC, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi. Pabrikan lain menunjukkan KENC sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin KION yang fluktuatif periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0124, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan modul LAS gagal, sebagian besar modul LAS ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.